Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Febriandur Fitrianto, peserta Latsar CPNS tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat Kelompok 1, Angkat 4, Jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang bergerak melalui bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura yang ada di Jawa Barat Visi dan Misi BPSBTPH Visi, terwujudnya mutu benih bersertifikat dalam mendukung produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang mandiri, dinamis, dan tanggung Misi, menunggu kembangkan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura Jawa Barat menjadi unggulan nasional meningkatkan ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat di Jawa Barat meningkatkan jaminan mutu terhadap benih-benih yang beredar di pasaran Struktur Organisasi BPSBTPH dikepalai oleh Ibu Yanti Hidayah Tuncakiyah S. RUT MSI Kepala Subak Tata Usaha dikepalai oleh Bapak Agung Wiswana MP Koordinator Kelompok Fungsional PBT dikepalai oleh Bapak Iwan Ruswandi SP Kepala Seksi PMSB Tanaman Pangan dikepalai oleh Bapak Sofian Mustofa SP Kepala Seksi PMSB Tanaman Hortikultura dikepalai oleh Bapak Ferdian Syah Nurjaman SPMP Kemudian BPSBTPH terbagi atas 6 satuan pelaksana dan dikepalai oleh masing-masing koordinator satuan pelaksana Tugas pokok BPSBTPH Melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat Fungsi BPSBTPH Melaksanakan penilaian kultifar tanaman pangan dan hortikultura Melaksanakan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura Melaksanakan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura Dalam video ini berhubungan dengan Smart ASN di mana ASN dituntut harus mengetahui literasi digital yang banyak mendekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif Serbet Panot Serbet Panot adalah aplikasi sertifikasi benih tanaman pangan online Dalam Serbet Panot, petugas dan masyarakat dapat membuka dan mengecek mengenai alur permohonan untuk setiap fase permohonan hingga mengecek validasi sertifikat yang telah diterbitkan melalui QR Code Singa Bentang Singa Bentang adalah aplikasi sistem pengawasan benih tanaman pangan Dalam Singa Bentang sendiri dapat memungkinkan masyarakat khususnya produsen dan pengedar benih mengetahui aktifasi, tahapan proses perpanjangan label, status permohonan hasil pengujian benih, penilaian izin dan hasil uji penilaian secara online Pelayanan tersebut dapat diakses kapanpun dan dimanapun Kasohor Aplikasi sertifikasi online hortikultura Kasohor hadir untuk melayani masyarakat dalam proses sertifikasi benih tanaman hortikultura dengan cepat, mudah, serta praktis Hal ini dilakukan BPSBTPH Provinsi Jawa Barat demi mendukung serta meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Jawa Barat Dengan adanya Kasohor, proses sertifikasi benih tanaman hortikultura dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui gawai Aplikasi Kasohor ini diharapkan dapat mempermudah proses verifikasi serta rekapitulasi benih tanaman hortikultura Perwujudan Smart ASM Peran kita sebagai ASM untuk mendukung perwujudan Smart ASM dapat dimulai dari pemerataan sosialisasi mengenai aplikasi digital yang telah diluncurkan agar petugas dan masyarakat selalu menggunakan media digital Demi kemudahan pelayanan untuk masyarakat dan juga untuk mempercepat proses administrasi serta meringankan petugas dalam verifikasi dan rekapitulasi Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jawa Barat Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura